Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Berdasarkan hasil survei oleh indikator politik Indonesia, penyelenggaraan mudik lebaran 2024 dinilai memuaskan. Tingkat kepuasannya meningkat 90,4% dibandingkan tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap mudik dipengaruhi dari layanan angkutan umum, kondisi jalan hingga pengaturan tanulintas. Survei indikator politik Indonesia menyatakan bahwa 73,9% masyarakat merasa puas dengan penyelenggaraan mudik tahun ini. Hal ini dipastikan usai dilakukan survei terhadap 1.217 sampel dengan margin of error 2,9%. Peneliti senior indikator politik Indonesia, Hendro Prasetyo, memaparkan bahwa masyarakat puas dengan ketersediaan bahan bakar, fasilitas dan pelayanan arus mudik maupun balik, pengaturan lalu rintas, ketersediaan akutan umum, serta kondisi jalan. Menurutnya, dibanding tahun lalu, pelaksanaan mudik tahun ini dinilai sebagian besar warga lebih lancar dan aman. Ia juga menerangkan lebih banyak warga yang setuju dengan kebijakan one-way, kontraflow, dan pembatasan truk besar selama arus mudik dan balik. Selain itu, masyarakat yang melakukan mudik sangat puas dengan jasa penyeberangan bahkan saat proses menunggu antrean penyeberangan di pelabuhan. Semua kepuasan ini menurut hasil survei karena kerja polantas yang sangat baik, sehingga 86,5% pemudik merasa puas. Kinerja polantas saat mudik dipandang erat dengan kepuasan yang dirasakan masyarakat. Semakin positif evaluasi terhadap polantas saat mudik, semakin tinggi tingkat kepuasan atas penyelanggaraan mudik lebaran. Sementara itu, dalam survei ini, 83,6% pemudik menyatakan mudik tahun ini lebih lancar dibanding tahun 2023. Selain itu, 87,9% pemudik menyatakan mudik tahun ini lebih aman dibandingkan tahun lalu. Sekarang kita lihat tingkat kepuasan. Nah, ini langsung kita evaluasi kan tingkat kepuasannya. Kita temukan 73,9% dari seluruh responden merasa sangat puas dan cukup puas. Nah, dua kategori ini kita jadikan satu. Nah, untuk umum ini sebanyak 73,9%. Ini kepuasan yang baik, di atas 70%. Tetapi kalau kita lebih khusus isolasi mereka yang mudik, kepuasannya lebih tinggi. 90,4%. Penyelenggaraan mudik lebaran 2024 dinilai memuaskan. Berdasarkan hasil survei oleh indikator politik Indonesia, 73,9% puas dengan mudik tahun ini. Bahkan dari mereka yang melaksanakan mudik, tingkat kepuasannya meningkat 90,4% dibandingkan tahun lalu yang hanya 82,60%. Kepuasan masyarakat terhadap mudik dipengaruhi dari layanan angkutan umum, kondisi jalan, hingga pengaturan lalu lintas. Sebanyak 78,9% warga puas dengan kondisi pengaturan lalu lintas. Saya cukup puas, saya sebagai pengudik cukup memuaskan karena polis sudah memfasilitasi saya sebagai pengudik. Seperti posko istilahat, kayak posko yang lain-lainnya gitu. Jadi cukup memuaskan. Kalau yang mudik cukup membantu kita-kita sih yang para pemudik dari ada beberapa kegiatan kayak kontraflow gitu yang dipuncak ya. Ya itu lumayan membantu sih, Kak. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar turut mengapresiasi Polri atas keberhasilan mengamankan mudik lebaran 2024. Terlebih, dalam survei indikator Indonesia menunjukkan angka kepuasan meningkat dibanding tahun lalu. Imam Besar Masjid Istiqlal menilai, keberhasilan pelaksanaan mudik lebaran 2024 dapat diraih karena kuatnya sinergitas lintas sektoral. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Polri atas pengamanan tersebut. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menteri Perhubungan terus melakukan pemantauan selama gelaran mudik lebaran. Sinergitas yang solid antara Polri, TNI, dan Kementerian Lembaga dinilai menjadi kunci suksesnya operasi Ketupat 2024 dalam mewujudkan mudik ceria penuh makna. Mengapresiasi kepada Polri atas hasil survei indikator yang disampaikan kemarin bahwa masyarakat puas dengan penyelenggaraan mudik lebaran tahun 2024. Tentu ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara Polri, TNI, dan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mewujudkan mudik yang nyaman, aman, ceria, dan penuh dengan makna. Apresiasi terhadap kinerja Polri dalam pengamanan mudik 2024 juga disampaikan oleh sejumlah kalangan. Mereka menilai kesuksesan mudik lebaran tidak lepas dari sinergitas TNI-Polri dan instasi terkait dengan perencanaan yang matang dalam operasi Ketupat 2024. Mengapresiasi kepada Polisi Republik Indonesia atas hasil survei indikator yang disampaikan kemarin bahwa masyarakat puas dengan penyelenggaraan mudik lebaran 2024. Tentunya ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara Polri, TNI, dan Kementerian dan Lembaga untuk mewujudkan mudik yang aman, nyaman, ceria, dan penuh makna kepada masyarakat. Menyampaikan apresiasi tertinggi kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengawal dan mengalami hajatan nasional pada 2024 kemarin, yakni mudik. Tipewan sendiri melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia siang malam hampir tidak pernah tidur mengawal perjalanan mudik secara nasional. Menyampaikan apresiasi atas keberhasilan operasi Ketupat Lebaran 2024 oleh Kepolisian Republik Indonesia. Harus mudik, harus balik, lancar. Masyarakat puas, masyarakat aman, nyaman, ceria, dan bermakna. Demikian Kapolri sepekan episode kali ini, kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Berbira Tamara, sampai jumpa dan salam presisi. Terima kasih. Terima kasih.